Intro Halo guys, saat ini aku lagi ada di Belitung Kali ini aku bersama pesona Indonesia, pesona Belitung dan liburan pilihanku Sedang berada di Belitung Destinasi pertama aku di Belitung adalah Danau Kaolin guys Danau Kaolin ini merupakan galian tambang mineral yang menghasilkan kaolin Dan masih aktif hingga saat ini Untuk airnya sendiri berasal dari air hujan dan mata air yang berada di Danau Kaolin Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang instagramable banget untuk para pengunjung Dan waktu terbaik untuk mengunjungi Danau Kaolin adalah jam 6 pagi dan jam 5 sore Dan warnanya pun keren banget, bisa berubah-ubah kalau siang-siang gini warnanya akan ada bisa dilihat kayak ke ijo-ijoan Ijo-ijo ke biru gitu, tapi kalau pagi bisa biru katanya Ternyata tak hanya Danau Kaolin saja yang ada di Belitung Tapi ada juga batu meteor Ini apa sih? Batu apa? Batu satam guys Batu satam ini jenis batu yang jatuh dari langit Jadi ukuran paling besar itu sebesar telur ayam Batu meteor ini juga menjadi salah satu cenderamata hat Belitung Batu batu meteor ini cuma ada tiga negara dan salah satunya ada di Belitung Ini dia batunya Dan ini gak akan pernah sama coraknya walaupun ada 2000 batu-batu Itu coraknya gak bakalan sama Oke ini dia lokasi kedua Sekarang aku mau cobain makanan khas Belitung yang ada di daerah Nisaprawas Cause I don't wanna dance alone tonight Looking for someone to hold on Halo! Sekarang aku sama Isra Kita mau cobain makanan khas Belitung Ini apaan Isra ini? Nang... Gangnam, nanggan Namanya tuh ganggan gitu Dan ini ikannya pake ikan apa tadi? Ketarap Ketarap? Dan yang bikin serunya lagi, rasanya seru itu ada nanas, bos Kita coba sedikit-sedikit dulu aja ya Kalo makanan berkuah gini, mau cobain tuh kuahnya Lihat? Soalnya kuning-kuning bening gitu First impression-nya tuh? Enak Enak Seger-seger karena ada nanasnya Tapi gak terlalu kecil Bener Ada pedasnya juga Gurih Gurih Enak 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 bener Dasyat Kalo daging ayam itu gak sih? Perpaduannya kan enak banget Terus yang gue suka dari isan ini juga Durinya gak ada, bos Iya gak sih? Dan gak ada lemak Dan... Gak ada lemak Kali ini aku mau coba cari kopi yang legendaris banget di kota Belitung Belakang aku ini adalah salah satu kopi yang terkenal banget di Belitung Namanya Kong J Kopi yang berdiri sejak 1943 Wow udah tua banget nih kopi Yuk kita masuk bagi kamera rasanya Jok Oke sekarang aku mau coba order nih Kalian tanya-tanya sama masnya yang buat kopi Mas mulai dong ini yang paling recommended atau yang paling favorit di kopi Shopee ini apa? Kita kalo yang paling favorit itu kopinya Kopinya kita ada 2 varian Itu kopi utak sama kopi shopee Oke ini dia kopi susunya Kopi Kauji Ini katanya bener-bener dari serat kopi Wow Selerim Ada rasa kopinya yang beda banget Maaf bukan tipe-tipe sisa kopi Cuma rasa kopi itu ada yang beda aja Kau hantinya mungkin karena khas kopi ini Gak tau Aku udah sampe hotel Tadi udah coba explore Belitung Dan nyobain makanan-makanan khas Belitung Dan itu enak-enak banget Dan besok aku bakalan lebih explore lagi wisata di Belitung Jadi kalian jangan lupa nontonin vlog aku selanjutnya So see you next video guys